Pada saat jadi tidak ada komunikasi misalnya korban itu diancam atau bagaimana atau dia bercerita, oh teman-teman kumak di salah satunya ini si Rijad Eliezer atau ada Riki ada cerita seperti itu? Kalau bercerita masalah-masalah pak tidak pernah sama sekali karena nanti selalu menghabar yang baik-baik saja makanya saya secara manusia, secara imunnya tidak ada tiga rasanya hancur pak menerima kewardukanan saya ini yang begitu patuhnya, yang selalu mendengarkan masalah orang tuanya karena dari kecil anak ini saya sudah didip pak sudah saya ajarin anak ini agar selalu tanggungnya dalam tugas harus selalu patuh dan merendat kepada dimanapun berada dalam pekerjaannya maupun bertemu kepada siapa yang ada di sekitarnya jadi anak ini bapak setelah kehilangan kematianan masalah ini saya serta hancur hati saya bapak saya tahu saya anak ini berkuas dengan baik dalam komunikasi pernah dia bercerita masalah berada cuma dia mengatakan mak ada kawan saya yang baru masuk kerja saya iman lemah mak itulah saking anak ini perhatian kepada temannya cuma sekitar itu bapak yang kami tahu informasi dan cerita dari anak saya merupakan semua apakah bagaimana nanti diceritakan oleh suami ibu diceritakan oleh anak ibu reja juga diceritakan oleh pacarnya korban si pera atau masih ada lagi ibu yang mau diceritakan yang mungkin ibu belum pernah ceritakan atau ada hal lain yang untuk membantunya terungkapnya kebenaran material di persidangan ini Allah masalah mengungkap ini bapak saya tidak ada cerita yang yang begitu atau aneh dari anak ini hanya cerita baik selalu dia bercerita ibu Samboa atau ibu Putri Chandrawati selalu memberikan motivasi agar anak ini semakin baik dalam tugasnya dan mencapai cita-cita dan harapannya dalam karirnya begitu saja pak mereka kalau ibadah cuma itu anak ini selalu selalu minta maaf terlebih dahulu kepada orang tuanya agar selalu rajin berdoa dan rajin membaca kitab memang secara anak memang secara anak dia semua anakku ini menjadi anak panu-panu di dalam keluarga kami dan juga tulang punggung yang betul bertanggung jawab adik-adiknya memang kami orang tua masih hidup tapi sebagai orang bapak dia ditunjukkan dia sebagai laki-laki yang terbuat di dalam rumah tangga dalam keluarga itu saja apa yang bisa kami ceritakan selamat menikmati